Media sosial baru-baru ini dihebohkan dengan warung yang tutup selama 40 tahun. Bak mesin waktu, video tersebut diunggah oleh akun TikTok at Kapsul Waktu Nusantara. Warung itu pun tampak menyediakan berbagai macam barang-barang jadul. Mulai dari berbagai macam kosmetik seperti bedak dan lipstik hingga terdapat sampo, sabun, handbody, dan parfum dari era terdahulu. Menariknya, sebagian barang-barang jadul itu berasal dari tahun 1975 hingga tahun 1980. Barang-barang yang terpajang pun keadanya terlihat bagus dengan kemasan utuh. Usai ditelusuri, ternyata warung jadul tersebut berlokasi di Padang, Sumatera, Barat. Dalam video terbarunya, Rivaldo Ferdian mengungkap warung itu bukan ditutup selama 40 tahun, melainkan merupakan rumah peninggalan kakek dan neneknya semasa hidup. Dirinya hobi mengoleksi barang-barang jadul itu sejak awal pandemi COVID-19. Rivaldo pun menjadikan rumah tersebut sebagai galeri kelontong jadul. Ia ternyata juga gemar mengumpulkan majalah-majalah jadul sejak SMP. Rivaldo berujar jika ada niat dan keyakinan tidak ada yang mustahil untuk bisa mengumpulkan barang-barang yang bikin kita bernostalgia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!